selamat menikmati jangan lupa di-subscribe, di-like dan di-comments channel aku lagi terat ms so kita baca doa ya guys bismillahirrahmanirrahim kita lihat message daily di sini aku lihat but i always thinking of you without you releasing i will always on you i don't wanna take a risk and let's restart again our love more deeper and unconditional from right now but i don't wanna take a risk oke, di sini dia sebenarnya memikirkan kamu ya memikirkan kamu tapi dia gak mau mengambil resiko untuk mengambil tindakan tanpa kamu sadari dia selalu mengingat kamu merindukan kamu i do miss you so badly i know they are more perfect than me thank you for all your unconditional love to this while i really needing your support me special in spiritualitas only you can help me to get a better soul and life and i remember when i meet you first even if you have a new partner and a kids from them inside my heart i will always love you because you are the soul partner i let go oke sebenarnya dia menyesal banget kalau aku lihat dan dia juga tau ya masih banyak yang sempurna melebihi dia ya dan dia terima kasih banget kamu selalu mencintai dia dengan tulus ya dengan keikhlasan dan dia rindu banget terutama tentang support dari kamu ya di spiritualitasnya karena hanya kamu yang bisa membantu dia mendapatkan jiwa baru kehidupan baru yang lebih baik dan dia mengingat pertama kali ketemu dengan kamu ya disini sebagian dari kamu sudah ada orang baru sehingga dia kangen banget dia tau ya dia merasakan ya sebagian ada yang masih mencari ataupun sedang membenahi diri ya disini dan dia terima kasih banget karena kita sudah bisa memberikan dia pengertian memahami tentang ketulusan dan juga tentang keikhlasan dalam mencintai ya karena kan dia maunya dicintai bukan mencintai tapi dia merasakan mencintai kamu sekarang ya setelah semuanya berakhir atau tidak ada communication kita lihat kenal i do miss you so badly ace of wands tre of cups wow 12 cups oh my god page of pentacles 3 of wands 4 of wands the height presses okay the bottom of the deck are the five of swords five of wands piece of cups seven of swords and ten of swords banyak pengkhianatan yang dia alami sekarang hukuman kutukan dari keangkuhannya dia tentang kekuasaan memiliki suatu komitmen karena dia merasa dia memiliki segalanya dia merasa dia yang mampu mengontrol menguasai sebuah situasi disini dia ada pengkhianatannya dan pengkhianatan ini dari topengnya dia pemanfaatannya dia dan dia merasa kita ini sudah mengkhianati dia ya dan dia juga tahu ya sudah tidak ada kesempatan untuk communication karena ketika bisa komunikasi dengan kamu dia pun selalu memakai ego ingin memenangkan segala argumentasi sehingga banyak sekali pertengkaran ketika dia memulai komunikasi lagi dengan kamu dan ini akan memakai topeng terus-menerus ketika dia berkomunikasi lagi dengan kamu I do miss you so badly gairah seksual yang sangat tinggi dan juga hasrat ya dalam memulai kehidupan baru dengan kamu terutama komunikasi tentang seksualitis dia merindukan hal itu sama kamu sangat-sangat rindu dan dia menyadari kalau banyak orang yang lebih sempurna dari dia dan dia sadari pula kamu dikelilingi dengan orang-orang yang menyukaimu ya dia beranggap kamu sudah triparti dengan dia padahal dia sendiri yang triparti yang menghianati hubungan ini karena keeguanya disini dia merasa dia menginginkan kamu lebih sempurna darinya dan dia juga melihat kamu sudah bahagia tanpanya dan dia baru menyadari kalau cinta kamu adalah cinta sejatinya cinta penuh dengan ketulusan ya disini two of cups dan dia merasa kamu adalah soulmate ingin rasanya dia membangun kehidupan baru dengan kamu lagi terutama communication dengan kamu karena dia ingin union ya di dalam hasrat dirinya karena dia merasa kamu adalah partner sejatinya i really needing you to support me special and spiritual 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 only you can help me to get a better soul and life ya karena dia dengan kamu ini mempunyai kehidupan baru masa depan yang baru dan juga mempunyai pembelajaran tentang kesabaran dan juga belajar tentang kestabilan dalam masa depannya dia i remember when i meet you first dia merindukan kamu dia mengingat tentang perjalanan percintaannya kamu dengan dia dan disini dia juga coba untuk menjurnikan kembali masa depannya ya karena aku lihat disini dia berpikir ya karena aku lihat even if you have a hand new partner and kids from them dia masih memikirkan kamu dia stalking kamu dia memantau kamu dia juga coba mengirimkan telepati dia coba untuk belajar tentang perjalanan twin flames ke journey sebelum kembali dengan kamu dan dia merasa kamu juga ada seseorang yang baru atau dia dia memikirkan kalau kamu stalking dia tapi yang aku lihat disini dia juga banyak kekhawatiran tentang perjalanan hidupnya dengan orang barunya ini kenapa karena dia merasa orang barunya juga memiliki orang lain yang dirahasiakan ya makanya dia bergairan gimana caranya untuk bisa komunikasi karena dia dengan orang baru ini hanya dengan seksualitas makanya dia banyak konflik batin ya kita lihat adu misu so badly kita lihat tentang clarifatnya terima 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 masih ya 7 of cup, 5 of wands dan 6 of cups 7 of wands aku lihat disini dia coba untuk mengabaikan komunikasi dengan kamu pertama untuk bisa reunion kembali disini aku lihat dia juga berkompetisi sebenarnya dan komunikasinya memang on off dia coba untuk merencanakan kembali kalau aku lihat tapi memang dengan cara menghindari karena dia ingin kembali sama kamu tapi dia selalu dibayangi tentang drama ini yang menghantui dia ya dalam unionnya kamu dan dia banyak sekali argumentasi dia bayangkan ya tentang drama diantara kalian dan dia coba untuk menghindari komunikasi dari kamu union padahal dia rindu sama kamu ya disini 10 of pentacles dia bentengi dirinya dari kesuksesannya dia sendiri sekarang dia konflik batin ya banyak drama dengan orang-orang yang dia jalani saat ini ya ya aku lihat seperti itu so disini ada the hero the knight of sword five of cups the magician two of sword the queen of sword and the fortune dia ada karma buruk ya dari orang ketiganya karena ada kebohongan dan ini adalah karma untuknya yang harus dia terima dari orang ketiganya dan dia tahu kalau kamu pun tidak berkata jujur dengan dia tentang apa yang kamu jalani sekarang apa yang kamu kerjakan entah itu tentang study orang baru ataupun tentang spiritual kamu udah gak mau lagi berkata jujur dengan dia ya ini menurut dia adalah karma buat dia karena kamu udah gak terbuka udah gak mau menjujurkan apapun yang kamu lakukan selama ini kamu udah gak mau sharing lagi ke dia ya dan dia tahu kalau kamu sudah bisa menyimpan semua kegiatan kamu yang kamu rahasiakan adu misu so badly ya dia ingin membangun kembali komitmen dengan kamu dia bahas belajar tentang gimana caranya membangun komunikasi terutama melalui spiritual kembali karena aku lihat I know they are more perfect than me ya disini dia merasa tertantang ya melihat kamu sudah bahagia dan dia pun banyak drama dari tripartinya disini karena banyak argumentasi tentang orang ketiga lagi eh disini dan aku lihat thank you for all your unconditional love to this while two of cups and five of cups sekarang dia sadari setelah ada perpisahan dari perjalanan soulmate dan twin flames yang sangat serasi chemistry bahagia sekarang dia sedih ya karena adanya kekacauan dan dia belum bisa melupakan kamu dia sangat merindukan kamu dan dia menyesali dengan apa yang dia lakukan dari drama tripartinya ini are really needing you support mis based on spirituality ya dia merasa dengan kamu ini dia memiliki kekuatan tentang spiritual kekuatan tentang kepercayaan menjadi orang yang serba tahu gitu ya bahkan dia juga bisa gunakan segala skillnya dalam menggapai masa depan tapi dia manfaatkan kebaikan kamu yaitu dengan cara memanipulasi dengan orang baru juga i remember when i meet you first three of ones and two of swords ya dia mengingat ketika dia pertama kali ketemu dengan kamu dimana dia banyak kegagalan tentang perjalanan masa depannya dia kehidupan kesuksesannya dia jurninya dia yang keblok jadi dia merasa dia berpikir ya tentang pengalaman hidupnya dia dan juga kesuksesannya dia ini sekarang juga keblok ya karena dia mempermainkan kamu menghadirkan orang ketiga ya dari dari kebaikan spiritualnya kamu dan dia merasa kita sudah ada orang baru dan disini pun dia ada orang barunya ini ada orang baru lagi ya dan ini adalah karma buat dia makanya dia banyak drama konflik dihantui ya merasa takut dan selalu bermimpi tentang pertengkaran yang dia hadapi dan ini menjadi konflik batin tentang perjalanan unionnya dia ke kamu aku lihat banyak sekali drama pertengkaran dari hubungan kita dia dan kita ya terutama dalam komitmen karena dia merasa dia memegang kontrol drama ini sekarang dia sedih dia sengsara dia kacau dan juga dia banyak banyak penyesalan karena permainan yang dia jalani manipulasikan suatu keadaan dan juga kebaikan dari spiritual kamu ini membuat dia tertutup mata hatinya bahkan dia juga menjadi orang yang mau tidak mau hadapi kenyataan tanpa bisa melihat dari dalam hatinya dalam hati kecilnya dia karena disini dia melihat kamu sudah menjadi orang yang arogan ya dan menjadi orang yang tidak terbuka kembali dengan dia dan dia merasa ini adalah karma untuk dia dan aku lihat disini banyak sekali pertengkaran yang dia hadapi kekacauan dan dia harus terima dia harus hadapi mau tidak mau ketakutan yang dia tidak inginkan adalah karmanya dia dan disini juga keberuntungannya dia keblok ya sehingga dia sedih banget dan juga merasa menyesal ya disini karena sekarang dia baru sadari kalau pernikahan dan komitmen dengan spiritual bersama kamu ini menghasilkan banyak sekali keberuntungan banyak sekali keberhasilan kesuksesan tapi dia blok ya karena dia manipulasikan suatu perjalanan twin flames dan juga soulmate menghadirkan orang ketiga untuk dicurinya dia tapi ternyata tidak membuat bahagia oke so aku harap ini bisa lesionir buat kita semua jangan lupa di subscribe di like dan di komen channel aku laki teratms thank you so much guys